Hai ketemu lagi dengan Mas Raman Cipet ini guys kali ini Mas Raman Cipet akan ngasih info info terbaru ya guys tentang nih mobil Toyota Camry ya ini tahunnya 2012 nih guys yang apa yang 2,5 ya 2500cc ya guys ya kali ini Mas Raman Cipet ditemani sama ini ya pokok dari rezeki jaya ya guys ini khusus penjualan sperpat Toyota ya guys ya ntar Mas Raman Cipet akan kasih tahu info info toko rezeki jaya khusus mobil sperpat Toyota ya guys ya dan Mas Raman Cipet ditemani sama montir keren nih guys ya Mas Anto dan Mas Bang Bang ya guys ya pokoknya keren 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 ini guys ini problemnya 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 ini kalau di jalan rusak bunyi-bunyi nggak enak ya guys ya bunyi ya semacam kayak ini benturan tuk 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 gitu ya tuk kayak mau copot ya guys ya cara Mas Raman Cipet akan kasih tahu kenapa dan apa yang rusak pokoknya yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu ya biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Raman Cipet ini guys pokoknya nih Mas Raman Cipet ini guys channel yang berhubungan dengan kendaraan roda empat ya guys ya nggak bakal rugi ntar akan dapat info info penting masalah kendaraan roda empat ya guys dari mulai letak nomor mesin dan tangka service engine service elektrikal transmisi otomatik transmisi manual kaca film variasi AC mobil dan review mobil yang mau dijual ya ntar Mas Raman Cipet akan kasih info-info nya ya kali ini mobil Toyota Camry 2012 bunyi-bunyi enggak enaknya guys ya yuk kita lihat ayo guys kita lihat kita lihat ini yang pertama ini bunyinya itu dari shockpacker ya kaki-kaki shockpacker setelah dilakukan pengecekan depan belakang ada yang rusak ya guys ya ini bentuknya ini yang satu yang bagian bawah yaitu shockpackernya sudah habis jadi sama sekali nggak gerak yang satu laginya masih agak lumayan tapi harus diganti ya guys ya satu set ya biar nggak bolak-balik ya terus yang kedua ini ini guys ini namanya link stabil link stabil link stabil link stabil jadi jadi itu biar kita itu kalau habis kita putar balik patah itu jadi biar stabil ya guys ya jadi biar nggak ada bunyi-bunyi jadi biar ketahan stabilnya ini guys ini juga jebol juga guys nih udah jebol ini spotnya ini support shockpacker depan ya supportnya kayak gini guys itu juga kalau udah mulai rusak juga harus diganti guys ya karena dia akan tidak bisa berfungsi dengan normal shockpacker kalau supportnya udah gejala rusak kayaknya guys ya nah ini dia nih steling stabilnya kiri-kanan shockpackernya diganti semuanya guys ya pokoknya jangan lupa guys ya yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu guys biar nggak ketinggalan info terbaru dari masalah manci PT ya guys ya ada pun untuk pengerjaan untuk pengerjaan buat tempat mulai ganti shockpacker mobil Toyota Camry 2012 yaitu kalau diganti depan belakang ya itu bisa nyampe sekitar dua jam ya guys ya dua jam padahal punya harganya harganya silahkan komen ntar masalah manci PT akan ngasih tauin info-info harganya ya ini kebetulan nih ini pengerjaannya di depan toko khusus Toyota ya guys ya rezeki jaya yang di pasar on the deal cipete ya ntar masalah manci PT akan ngasih tau tokonya ya guys ya nah ini guys ini posisinya shockpacker ya jadi dia tuh buat yang pencopotan ya bagian shockpacker bagian belakang itu harus dibuka jok senderannya senderannya terus dibuka karena dia bautnya baut supportnya tuh ada di persis di di bawahnya senderannya guys ya dan jadi bawahnya nah ini bagian baut dalamnya guys tuh bagian baut dalamnya tuh ada di bawah sama jadi istilahnya bahwa sandar ya sandaran kalau kita duduk 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 di belakang ya guys ya ya ini dia guys tokonya rezeki jaya ya guys ya ini khusus Tolta selamat mandatory selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton